Intro Halo selamat pagi menjelang siang nih pemirsa dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Becky Tumewu tetap di acara kita yaitu Dunia Sehat Apa kabar pemirsa mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat Seperti saya segar bugar sehat ya Oke dan sudah tidak sabar nih untuk membahas kira-kira apa sih topik kita kali ini Yang pastinya berkaitan dengan kesehatan berbagai macam penyakit dan juga penanganannya Nah pemirsa selain malaria kita bicara tentang nyamuk nih ya Selain malaria kemudian demam berdarah denge Cikungunya ya kemudian ada juga penyakit lain yang disebabkan melalui gigitan nyamuk Yaitu apa yang disebut dengan Japanese Encephalitis Atau penyakit radang otak akibat virus golongan flavirus Saya aja baru denger nih terus terang ya Jadi kepingin tahu juga apaan nih penyakit apa sih gitu kan Nah berdasarkan data dari World Health Organization Diperkirakan terdapat 68 ribu kasus klinis setiap tahunnya Dan ada sekitar 24 negara di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Yang memiliki risiko tinggi terhadap Japanese Encephalitis ini Dan Indonesia negara kita merupakan salah satu dari banyak negara Asia Yang menjadi daerah endemis virus Japanese Encephalitis ini Itu dia yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini Bersama dengan narasumber saya yang ada di samping saya nih yang belum kelihatan Yang pasti Anda juga mulai eh dokternya itu lagi gitu ya Oke tapi sebelum saya perkenalkan kembali dokter narasumber kita kali ini Saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu nih pemirsa Untuk mengikuti tayangan yang berikut ini Pemirsa dunia sehat Japanese Encephalitis adalah penyakit radang otak Akibat virus yang paling banyak terjadi di kawasan Asia Virus Japanese Encephalitis adalah virus golangan flavirus Penularan virus tersebut sebenarnya hanya terjadi antara nyamuk kuleks Babi atau burung sawah dan ladang Virus ini menyebar pada manusia melalui gigitan nyamuk Japanese Encephalitis adalah penyebab utama Encephalitis di negara-negara Asia Dan berdasarkan World Health Organization atau WHO Dan Centers for Disease Control and Prevention Menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara Asia Yang menjadi daerah endemis virus Japanese Encephalitis Sebagian besar penderita Japanese Encephalitis hanya menunjukkan gejala yang ringan Atau bahkan tidak bergejala sama sekali Gejala dapat muncul setelah gigitan nyamuk terinfeksi virus Gejala awal yang muncul dapat berupa demam, menggigil, sakit kepala, lemah, mual, dan juga muntah Nah itu tadi ya pemirsa ya Japanese Encephalitis Oke Untuk Anda yang nanti mau ikutan ngobrol bersama dengan kami Ataupun kepingin telepon ya Kangen sama saya Oke 021-290-32644 Atau bisa via Twitter kami yaitu At the eye underscore TV dengan hashtag duniasehat Oke Nah perkenalkan narasumber kita kali ini Dr. Edwin L. Jim SPPD Spesialis penyakit dalam ya Spesialis penyakit dalam dari rumah sakit Royal Taruma Apa kabar dokter? Baik Selamat kembali lagi Iya Dok kali ini kita mau membicarakan tentang Ini dia nih dok ya Japanese Encephalitis Apa ini dok sebenarnya? Kan biasa kan dok Kalau di dunia sehat kan kita mulai dulu dengan Sebenarnya apa sih definisi Apa sih yang dimaksud dengan penyakit ini? Jadi apakah itu Japanese Encephalitis? Jadi Japanese Encephalitis adalah suatu penyakit Radang otak Akibat virus Virusnya namanya virus Japanese Encephalitis Jadi virus ini akan menyebabkan radang di otak Oke Jadi ini radang otak diakibatkan oleh si virus ini ya Kenapa namanya Japanese Encephalitis? Apa pertama ditemukan di Jepang atau bagaimana ya dokter? Disebut Japanese karena pertama kali ditemukan itu di Jepang Oke Tetapi bukan berarti hanya di Jepang Iya Jadi terdapat banyak negara Di Asia Timur, Asia Tenggara, sampai Asia Selatan Jadi di Indonesia termasuk Oke Indonesia juga ada Iya, iya, iya Nah dokter virus ini adanya di mana? Jadi virus ini kenapa bisa kena di manusia? Karena dibawa oleh nyamuk Oke Nyamuk itu akan yang ada virusnya akan digigit ke manusia Sehingga virus masuk ke dalam tubuh kita Jadi pertama dari virus, dari nyamuk Yang kedua itu selain nyamuk bisa juga dari hewan yang lain Misalnya dari babi Oh babi Iya Oke Tapi memang yang paling sering itu yang menyebabkan tertular itu dari nyamuk Dari nyamuk ya Gigitan nyamuk Jadi seperti demam berdarah Betul Malaria dari nyamuk Iya, iya, iya Jadi memang nyamuk ini kecil-kecil ngerepotin ya dok ya Ngerepotin, betul Karena ternyata ya itu dia Gigitan nyamuk bisa menyebabkan berbagai macam penyakit Tergantung virus yang dibawanya apa gitu ya dokter ya Bahkan kan kalau kita ingat kembali nih pemirsa Penyakit kaki gajah Iya Vilariasis Vilariasis Walaupun sebenarnya dari cacing tapi dibawanya oleh nyamuk gitu ya Jadi memang sangat penting untuk memperhatikan kebersihan di sekitar lingkungan kita Di mana nyamuk bisa tinggal di sana gitu Betul Nah dok berarti sekarang mari kita fokus kepada si nyamuk ini Nyamuk ini jenisnya khusus dok atau bisa nyamuk apa aja Jadi nyamuk yang membawa virus ini namanya nyamuk Culex Oh nyamuk Culex Iya Oke Jadi bentuknya itu sebenarnya mirip dengan nyamuk Aedes yang membawa demam berdara Betul Mirip-mirip bentuknya Mirip-mirip kayak gitu Belang-belang juga Belang-belang juga Betul Oke Jadi kreatif sih kalau kita lihat kadang-kadang susah bedakan antara nyamuk Culex atau Aedes Iya mana kecil benar gitu kan Oke Jadi nyamuk Culex namanya Dan Culex ini memang dia beredar di Di lingkungan kita Di lingkungan kita Seperti di Asia ini memang banyak gitu ya dok ya Banyak di Indonesia banyak juga Oke baik-baik-baik Nah kalau kita bicara soal nyamuk sekali lagi nih dok Walaupun saya yakin sebenarnya pemirsa juga sudah aware gitu ya Nyamuk ini senangnya hidupnya di mana dok Iya jadi nyamuk ini senangnya di tempat yang banyak gerakan air Jadi kalau sekitar lingkungan kita kalau misalnya musim hujan itu harus diperhatikan Oke Jangan ada yang tempat yang bisa menampung air Harus segera ditutup lah Jangan sampai terbuka Oke Kemudian nyamuk ini seringnya gigit di malam hari Oh justru nyamuk ini menggigitnya di malam hari Dia aktif di malam hari Oke Jadi berbeda dengan nyamuk demam berdarah Yang menggigit di pagi atau siang hari itu dok ya ada jamnya ya Kalau ini justru di malam hari Oke baik Nah kita akan meneruskan lagi nih pemirsa perbincangan kita mengenai topik kita kali ini Japanese Encephalitis bersama dengan Dr. Edwin Jangan kemana-mana tetap di acara kita Dunia Sehat Ya pemirsa kita lanjutkan kembali ya obrolan kita di Dunia Sehat Untuk Anda yang baru saja bergabung Yuk kita ikutan yuk ngobrol bersama-sama dengan Dr. Edwin disini Dr. Edwin adalah spesialis penyakit dalam dari rumah sakit Royal Taruma Dan apa sih yang menjadi topik kita kali ini Topik kita kali ini adalah masih masalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Yaitu Japanese Encephalitis Tapi seperti apa bahayanya dan lain-lain Nah ini nih yang akan kita bahas berikutnya bersama dengan Dr. Edwin Untuk Anda yang mau telepon dan mau langsung tanya-tanya juga silakan loh Di 021-290-32644 Atau kalau mau ikutan komentar atau bertanya tapi gak mau langsung telepon Bisa via Twitter kami yaitu At the eye underscore tv dengan hashtagnya Dunia Sehat Oke baik Dok Iya Nanya lagi Nah kan tadi kita udah membahas tentang bahwa nyamuk ini ternyata menyebabkan banyak sekali penyakit ya dok ya Dia jadi alat yang apa namanya alat pembawa gitu ya Nah sekarang apa nih dok yang membedakan Japanese Encephalitis ini dengan DBD demam berdarah denggi gitu ya Atau dengan yang lagi ngetop juga beberapa waktu lalu tuh cikungunya Nah gimana dok silahkan Jadi tiga-tiga penyakit itu adalah sama-sama virus Dan gara-gara digigit nyamuk gitu ya Dan tiga virus itu sebenarnya istilahnya kerabat Karena masih termasuk dalam satu keluarga Oke Cuma yang menjadi perbedaan itu adalah organ-organ targetnya Jadi kalau Japanese Encephalitis itu di otak Iya Kalau demam berdarah itu biasanya di sum-sum tulang ya Sum-sum tulang sel hati juga Kalau cikungunya lebih ke sendi Sel-sel di sendi Sehingga gijilannya berbeda Iya Gijilannya berbeda Jadi kalau Japanese Encephalitis akan jadi genjang misalnya kan Kalau demam berdarah itu seperti kita ketahui Tromisi akan turun ya Fungsi terganggu ya Bersia di shock Kalau cikungunya sendinya sakit Tidak bisa jalan ya sakit sekali Oke Jadi itu ya beda-bedanya ya Beda organ targetnya Oh yang kena tuh berbeda-beda Iya Nah perlu kita ketahui tuh pemirsa Jadi tidak Tidak apa namanya Tidak serta-merta dipukul rata gitu ya dok ya Oh ini DBD Oh ini pasti cikungunya gitu ya Karena kita sudah mengenali sebetulnya Apa sih yang diserang gitu ya Iya Oke Nah dok Tadi kita sudah membicarakan tentang Ciri-ciri dari nyamuknya Betul Tapi Siapa saja nih sekarang dok Yang beresiko terkena Iya Jadi yang beresiko Sebenarnya semua orang Yang terpapar atau tergigit oleh nyamuk Oke Jadi semuanya pasti resiko Tapi yang resiko lebih besar adalah Biasanya anak-anak Anak-anak Iya Karena daya tahan tubuhnya tuh Belum Belum sempurna Betul Seperti orang dewasa Iya Sehingga Lebih rentan Oke Menjadi penyakit pada anak-anak Kalau orang dewasa mungkin digigit nyamuk Tapi daya tahan tubuh kuat Iya Kita bisa Oke Aman Iya Iya Berarti ini ada faktor juga Daya tahan tubuh kita ya dok ya Iya Maksudnya Kalau daya tahan tubuh kita bagus Atau lagi fit-fitnya gitu Pun tergigit Belum tentu virus ini bisa berkembang gitu Atau bagaimana dok Betul Jadi walaupun kita digigit nyamuk Iya Tapi kalau kita sehat kuat Maka daya tahan tubuh kita akan bisa melawan Atau bisa menang terhadap virus yang masuk Oke Karena sebetulnya kan Daya tahan tubuh kita tuh bisa Menangkis ataupun Mengatasi Iya Virus-virus atau bakteri-bakteri nakal yang masuk gitu ya Betul Dengan sendirinya bahkan ya Iya Oke Nah dokter Kalau Sekarang di Indonesia ini Masih dikatakan Sebagai negara endemis gitu ya dok ya Termasuk dengan Negara-negara beberapa negara lainnya di Asia Iya Nah ini gimana dok Perkembangan kasusnya Kalau di Indonesia Jadi jumlah kasus di Indonesia Sebenarnya bilang banyak sekali juga tidak Tapi cukup Cukup ada Masalahnya karena lingkungan kita masih banyak nyamuk Banyak nyamuk Banyak perkebunan Pesawahan Dimana tempat nyamuk berkembang biak Oke Sehingga otomatis Kita juga akan cukup Beresiko untuk terpapar dengan virus ini Jadi angka kejadiannya Sekitar Mungkin sekitar 30 ribu lah Di Indonesia lah Iya Iya Dan ini Kalau dilihat wilayahnya Di wilayah mana aja nih dok Di Indonesia Biasanya sih Di Jawa ada Jawa Tengah Jawa Timur Di Bali Di Bali juga cukup tinggi Di Bali ya Oke Sumatera juga ada Oh gitu Jadi gak main-main ya dok ya Maksudnya kita harus tetap memperhatikan Memperhatikan Situasi dan kondisi Lingkungan dimana kita berada gitu ya dok ya Iya Oke 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 Nah kemudian dok Kalau misalnya gejala Kita bicara soal gejala nih ya Japanese Encephalitis Tadi kan dokter sudah bercerita Sudah mengatakan bahwa Target yang terkenanya itu Target organ yang terkena itu berbeda Antara DBD Japanese Encephalitis Dan malaria Cikumunya juga ya Nah sekarang kalau Japanese Encephalitis ini Gejalanya juga pasti berbeda ya dok ya Iya Bagaimana nih gejalanya Jadi pada tahap awal Semua infeksi virus Gejalanya hampir sama Biasakan demam Kalau sakit kepala Oke Mual Oke Muntah Oh Gejalanya awalnya sama Oke 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 Tetapi Biasanya setelah Lewat itu Kalau Japanese Encephalitis Akan terjadi Sakit kepala yang makin hebat Akan kadang Kaku di tengkuk Kaku Dan Kejang Oh pake kejang gitu ya dok ya Oke 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 Kejang itu akan Bisa menyebabkan Gangguan atau kerusakan Di sel-sel Otak Oke oke Aduh Berarti kalau sampai Ada gejala awal Jangan sampai dia terkena Kejangnya ya dok ya Iya Iya kan harus kita Cegah berarti ya Jadi kalau sudah ada Tanda-tanda yang Maksudnya sakit kepala Hebat itu harus Segera diperiksa ke dokter Supaya dipastikan Oke Baiklah Nah dok Kita break dulu sesaat Nanti kita akan lanjutkan Kembali nih pemirsa Untuk itu Saya ingin kembali Mengundang Anda Yang mau telepon Silahkan loh Di 021-290-32644 Sekali lagi 021-290-32644 Dan sekarang Saya akan mengajak Anda Untuk mengikuti info sehat Berikut ini Yaitu Bagaimana meningkatkan Sistem imun Pada anak-anak Pemirsa dan yang sehat Menjaga imun pada anak Sangat penting Karena imun memiliki Peranan utama Dalam menjaga penyakit Dan infeksi Berikut ini Beberapa cara Untuk meningkatkan Sistem imun pada anak Memberi asli eksklusif Pada anak 0-6 bulan Pemberian asli eksklusif Sangat membantu Meningkatkan Daya tahan tubuh anak Penelitian yang dilakukan Bahwa dengan memberikan asli Maka kekebalan tubuh anak Meningkat Dan memberikan perlindungan Terhadap penyakit Yang berhubungan Dengan pernapasan Dan pencernaan Biarkan Anak bermain Dengan lingkungan Seringkali orang tua Khawatir pada anak Yang bermain Kotor-kotoran Padahal dengan bermain Di lingkungan Maka sistem kekebalan Tubuh anak Akan berkembang Sepenuhnya Banyak tertawa Meningkatkan imunitas Tubuh anak Dengan banyak tertawa Penelitian yang dilakukan Bahwa menonton film Film komedi Akan membantu Dalam meningkatkan Produksi sel Yang membantu Dalam meningkatkan Kekebalan tubuh Dalam membunuh kuman Pilek dan flu Istirahat cukup Istirahat yang cukup Akan menurunkan risiko flu Dibandingkan ketika Kurang tidur Bahkan Porsi tidur sehat Untuk anak Berusia 3-12 tahun Yaitu 10 jam per hari Dengan demikian Kebutuhan tidur anak Lebih lama Dibandingkan dengan Dengan orang dewasa Mengurangi antibiotik Kurangi memberikan antibiotik Apabila sakit anak ringan Umumnya Orang tua meminta dokter Untuk menyertakan antibiotik Padahal penyakit ringan Seperti flu Pilek Atau sakit tenggorokan Tidak memerlukan antibiotik Pemberian antibiotik Pada anak yang terlalu sering Maka akan melemahkan Sistem kekebalan tubuh Pada anak Ya pemirsa Kita kembali lagi ya Di acara dunia sehat Dan kita masih membahas Tentang topik kita kali ini Yaitu Japanese Encephalitis Yang ternyata Disebabkan juga Oleh Nyamuk Nyamuk yang nakal Ya Oke Untuk Anda yang mau telepon Silahkan dikunci 021-290-32644 Atau Kalau mau komunikasi Via Twitter Silahkan loh At the eye Underscore TV Dengan hashtag Dunia Sehat Bersama dengan dokter Edwin L. Jim Beliau adalah Spesialis penyakit dalam Dari rumah sakit Royal Taruma Oke Dok Lanjut lagi dok Kita ngobrolnya Oke Dok berarti tadi kan Kita udah membahas Tentang gejala Ya Gejala dari Japanese Encephalitis ini Apa saja Nah tadi kata dokter Bahwa Gejala awalnya Mirip-mirip nih Dengan DPD Ya kan dok Dengan mungkin Cikungunya juga Gitu ya Malaria Selalu ada demam Dan lain-lain Tapi ini Yang Gawat adalah Mulai bisa ada Kejang Kejang Gitu ya dok ya Nah dok Butuh berapa lama Dari mulai tergigit Hingga mengalami Gejala Masa inkubasinya ya dok ya Iya betul Itu berapa lama dok Jadi sejak Kita tergigit Oleh kamu Inkubasinya sekitar 5 sampai 15 hari Oh 5 sampai 15 hari ya dok ya Baru muncul Gejala awalnya Oke Berupa demam Iya Jadi 5 sampai 15 hari Kemudian dari demam itu Sekitar 5 hari Itu biasa Yang kasus berat Akan menjadi Bisa jadi kejang Oke Sekitar 5 hari Iya Tapi Kalau yang tidak kejang Bisa hanya muncul Sakit kepala yang hebat Dan setelah itu Biasanya akan Itu masa yang sakit kepala yang hebat Kurang lebih juga Sekitar 5 hari Sampai 1 minggu Setelah itu akan Recovery Oke 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 Nah dok Sekarang kalau bicara Mengenai komplikasi Bagaimana dok Jadi komplikasi dari Japanese encephalitis adalah Akibat dari kejang Maka biasanya itu Sel-sel otak akan Terganggu Sehingga Komplikasi terjadi Gejala sisa Misalnya Akan gangguan kognitif Setelah penyakitnya sembuh Ya Juga gangguan Psikiatrik bisa muncul terjadi Tapi yang paling ditakutkan Adalah Kematian Ya Akibat dari penyakit ini Bisa menyebabkan kematian Memang Angka kematian Tidak Terlalu besar Jadi dari yang Kasus yang berat itu Sekitar Jadi dari Kasus Seperti Seperti Yang menjadi berat itu Satu persen Oke Dari satu persen itu Dua puluh sampai tiga puluh persen Bisa menyebabkan kematian Oke Nah kemudian Kalau dikatakan Bahwa bisa berujungnya Kematian nih Kalau tidak sampai Kepada kematian nih dok Apakah ada efek Yang Ditinggalkan Dalam arti Kayak kecacatan gitu ya dok ya Atau Mengalami masalah Kecacatan intelektual Nah ini gimana dok Iya Jadi betul Akibat dari Gangguan otak itu Radang otak itu bisa menyebabkan Gangguan Pola pikir Kognitifnya Bisa juga Ada yang jadi Lumpu Jadi hemiparesa Istilahnya lumpu Bisa juga Gangguan psikiatrik Oke Semacam apa ya Kayak Gangguan halusinasi Gitu gitu ya Bisa Bisa ya Terjadi demikian ya Oke Nah dok Kalau Atas gangguan Gangguan yang tadi Dan komplikasinya gitu ya Itu yang paling beresiko Siapa dok Yang paling beresiko Bisa pada anak-anak 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 lebih sering terjadi Demikian Karena daya tahan tubuhnya Belum sempurna Belum sempurna itu tadi Iya Oke Nah dok Berarti Bila kita Kembali lagi kepada gejala Gitu ya Kemudian kita Melihat adanya gejala Gejala-gejala awal tadi Nah apa yang harus kita lakukan dokter Jadi pertama itu Harus segera periksa ke dokter Iya Dan dari dokter itu Biasanya akan diperiksa Laboratorium Periksa darah Kalau perlu Akan diperiksa Cairan Dari Otaknya Oh gitu Jadi biasanya diambil Cairan otak Dari tulang belakang Oh Jadi diambil itu Cairan otaknya Oke Untuk dilihat Apakah ada virus atau tidak Oh Oke Oke Jadi harus periksa ke dokter Supaya kita bisa memastikan dulu Iya Apakah ada virus atau tidak Oke Tapi itu berarti Sudah harus ada kecurigaan dari dokter terlebih dahulu ya dok ya Betul Maksudnya Apakah ini Misalnya DPD Cikungunya Atau Japanese Encephalitis Gitu Iya Nah apa yang Kemudian Membedakan Yang bisa Menjadi Panduan dokter Untuk memutuskan bahwa Harus Periksa cairan otak Gitu dok Oke Pertama Biasanya akan dinilai Kalau Ada sakit kepala Yang sangat hebat Oke Kalau sakit kepala yang hanya ringan Biasanya dokter Tidak berpikir ke arah itu Oke Biasanya akan sakit kepala yang hebat Dia bisa akan Rasa kaku Di tengkuk Di leher Itu Biasanya tanda awal Sebelum terjadi Radang otak Jadi kalau ada dua gejala ini Biasanya dokter akan berpikir Apakah ada Virus Japanese Encephalitisnya Dia bisa akan Di screening Dipiksa Oke Oke Jadi memang itu Pemeriksaan yang kemudian Harus dilakukan ya dok ya Harus dilakukan Betul Oke Nah Berarti Kalau Memang dipastikan Waduh Virusnya ada gitu Penanganan Pertamanya Apa dok Biasanya Jadi virus ini Seperti demam berdar juga Seperti cikungunya juga Jadi virus Japanese Encephalitis Tidak ada obat Tidak ada obat Yang untuk membunuh virusnya Oke Seperti demam berdar Tidak ada obat Untuk membunuh virusnya Iya Namun Kalau ada Ternyata positif Maka sebagian dirawat Di rumah sakit Kenapa Karena kita harus Memantau Kebutuhan cairannya Harus cukup Biasanya orang yang begini Asupannya kurang Tidak mau makan Tidak mau minum Oke Kemudian Kalau demam tinggi Harus segera Diberikan obat-obat Anti demam Iya Supaya demam Tidak terlalu tinggi Oke Kemudian Akan diperhatikan juga Apakah ada Infeksi yang lain Kadangkala ada Diperhatikan Disertai infeksi Kuman yang lain Oke Jadi infeksi penyertai itu Harus juga diatasi Oke Jadi kita akan Memberikan perawatan Untuk yang istilah Suportif Supaya Keadaan tubuhnya itu Kuat Stabil Dan menghindari komplikasi Yang lebih gawat gitu ya dokter ya Iya Jadi harus dirawat di rumah sakit Oke Nanti setelah fase yang berat Akan lewat Dia akan masuk ke Fase recovery-nya Kalau sudah masuk Fase recovery Ya itu sudah lebih aman Oke Baik Aduh gak main-main ya Kalau mendengar penjelasan Dari dokter Edwin nih ya Baiklah pemirsa Dan kita akan Break dulu sesaat Nanti kita akan sambung kembali Dan untuk Anda Yang mau telepon Silahkan loh Di 021-290-32644 Sekali lagi ya 021-290-32644 Dan Kembali lagi Ada info sehat untuk Anda Yaitu tips Tips mencegah nyamuk Masuk ke dalam rumah Tutup pintu dan jendela-jendela Oh enggak Itu tips dari saya Tapi ini tips Info sehatnya Pemirsa dunia sehat Kondisi udara kering Di saat kemarau Yang disertai hujan Dapat menimbulkan Kelembapan tinggi Dan berdampak Pada meningkatnya Populasi nyamuk Oleh karena itu Agar rumah bebas dari nyamuk Ada berbagai langkah Untuk mencegah nyamuk Masuk ke dalam rumah Perbaiki sirkulasi darah Biasakan pula Untuk membuka jendela Pada siang hari Agar udara dalam rumah Tidak lembab Udara yang lembab Sangat digemari nyamuk Selain itu Gunakan kasa nyamuk Pada jendela Dan lubang ventilasi Agar nyamuk Dan serangga dari luar Tidak dapat masuk Bentengi rumah Dengan tanaman Anti nyamuk Seperti bunga lavender Geranium Dan zodia Tanaman tersebut Bisa diletakkan Di dekat pintu masuk Jendela Ataupun di area taman Rawat Dan bersihkan taman Di rumah Anda Buang daun-daun yang gugur Dan sampah organik Dari taman Anda Karena jika hujan datang Sampah tersebut Dapat menampung air Yang dapat menjadi tempat Terkembang biakan nyamuk Demikian pula Pada embun yang menempel Di daun Harus dibersihkan Agar tidak menjadi tempat Nyamuk bertelur Gunakan aroma harum Serai Atau serai Serai Tidak hanya berfungsi Sebagai bahan Untuk penambah aroma Pada makanan Atau juga terkadang Digunakan untuk Bahan aroma terapi Tanaman satu ini Juga merupakan Salah satu pengusir Nyamuk yang efektif Cara menggunakan Yaitu dengan Menanamkan tanaman serai Di sekitar rumah Atau juga menggunakan Ekstra daun serai Yang sudah menjadi minyak Dan dipercikan Ke beberapa tempat Sarang nyamuk Hindari warna gelap Warna gelap adalah Warna yang bisa menarik Perhatian nyamuk Hal tersebut Dikarenakan warna gelap Menyerap sinar Dan mengubahnya Menjadi energi panas Oleh sebab itu Untuk mengusir nyamuk Sebaiknya Hindari warna hitam Di ruangan Anda Hindari Menggantung pakaian Jika Anda senang Menggantung pakaian Yang tidak dipakai Maka mulailah Ubah kebiasaan ini Nyamuk Sangat senang Dengan tempat tersebut Celah yang sempit Merupakan tempat Yang paling disukai nyamuk Untuk bersembunyi Dan berkembang biak Oleh sebab itu Lebih baik Segera cuci pakaian Setelah Anda pakai Ya kita sambung kembali Obrolan kita ya Pemirsa Di acara dunia sehat Mengenai Japanese Encephalitis Dan untuk Anda Yang mau telepon Silahkan di 021-290-32644 Bersama dengan Dr. Edwin Spesialis penyakit dalam Dari Rumah Sakit Royal Taruma Kita masih membahas tentang Penyakit yang disebabkan Oleh nyamuk ini ya Oke dok Tadi kita sudah membahas Tentang penanganan pertama Apa yang harus dilakukan Kemudian Begitu timbul Gejala awal juga Ya kan dok Apa yang harus dilakukan Yaitu Memeriksakan diri ke dokter Kemudian Bila Dari Pemeriksaan dokter awalnya Kemudian dokter curiga Bahwa ini Ada kaitannya dengan Japanese Encephalitis Kemudian Apa yang harus dilakukan Yaitu Mengecek cairan otak Yang diambil dari Sum-sum tulang belakang Gitu ya dokter ya Atau periksa darah juga bisa Periksa darah juga Oke Nah dok Berarti Pertanyaan berikutnya adalah Penyakit ini sebenarnya Berarti bisa diobati ya dok ya Iya Jadi penyakit ini Kalau bisa ditangani Dari awal Dari tahap dini Bisa untuk diobati Oke Akan sembuh Akan sembuh ya Jadi kalau Selama ini kita lihat Bahwa tingkat kematiannya cukup tinggi Itu karena apa Karena penanganan yang terlambat Atau gimana dok Biasanya itu Karena Pertanyaan orang Di rumah aja Tidak ke dokter Jadi Nanti ke rumah sakit Sudah kejar Sudah parah Sudah kejar Oke Jadi agak terlambat Istilahnya Iya Oke Nah dok Biasanya Pengobatan yang dilakukan Ini memakan waktu Berapa lama dok Untuk seorang pasien Kembali Pulih lah Kesehatannya Kalau dirawat Sebelum kejang Biasanya sih Satu minggu Sudah masuk ke fase recovery Sama satu minggu lagi Yaudah Aman Oke Kalau sudah sempat kejang Kalau sudah sempat kejang Biasanya ada Kejala sisa Iya Akibat kejang itu Yang agak lama Jadi seperti misalnya Gangguan kognitif Iya Itu bisa Menetap Bisa berlama Oh jadi sudah sempat Ada kerusakan Terlebih dahulu gitu ya dok Karena kejangnya tadi itu Iya Oke Berarti memang Penting sekali Pemirsa untuk dijaga Jangan sampai kejang Kayaknya Situasi penyakit apapun Demam pun gitu Pada anak-anak Harus dijaga Jangan sampai kejang ya dokter ya Karena kalau kejang itu Ya Pasti ada efeknya Terjanggu lah Oke Nah ini sekarang ada penelpon dok Kita angkat terlebih dahulu Halo Selamat siang Dengan siapa ini Halo Ya selamat siang Dengan siapa Siang Dengan Rizal Rizal Iya Dimana Pak Rizal Di Jakarta Di Jakarta Oke Pak Rizal Di Jakarta Apa yang mau ditanyakan Pak Rizal Kebetulan kan anak saya Dua hari yang lalu itu Iya Muntah-muntah Dan pusing Nah itu sudah di cek ke lab Dan hasilnya itu bukan Penyakit demam berdarah Nah apakah itu ada Hubungannya juga dok Dengan penyakit Jepang di sini Oke Jadi siapa tadi yang terkena Anaknya Pak Rizal ya Iya Umur berapa Pak 5 tahun 5 tahun Oke Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dokter Anaknya mengeluh sakit kepala Atau apalagi gejala yang lain Cuman sakit kepala sama Muntah-muntah aja Muntah-muntah ya Oke Gak pakai demam Pak Rizal Enggak Oke Baik Cukup dokter Oke Baik Pak Rizal Terima kasih pertanyaannya Kita akan coba jawab Uh saya sudah boleh nih dok Diangkat jadi asisten dokter Oke Gimana dok jawaban untuk Pak Rizal Jadi kalau Jepang di encefalitis ini Biasanya sih harus ada demamnya Ada demamnya Iya Oke Kalau hanya sakit kepala Mual-muntah Mungkin aja apakah Ada gangguan dari Pencernaannya Mungkin apakah Salah makan Atau ada yang tidak cocok Makanannya sehingga Mual-muntah dan sakit kepala Oke Kalau infeksi virus ini Harus ada demamnya Harus ada demamnya Iya Baiklah Berarti untuk Pak Rizal Ini ada Berita baik Dan berita buruk Berita baiknya adalah Berarti Pasti bukan Japanese encefalitis Iya Tapi berita buruknya Harus dicari tahu tetap ya Apa yang menyebabkan Mual-muntah Kondisi anaknya Pak Rizal Seperti itu ya Berarti masih ada PR-nya nih Pak Oke Berarti diperiksakan kembali ke dokter ya Betul Iya Supaya dicari tahu persis Apa penyebabnya Baik Itulah jawaban untuk Pak Rizal Terima kasih dokter Siapa yang punya pertanyaan lagi Silahkan loh Di 021-290-32644 Oke dok Kembali lagi Berarti Tadi Sesuai dengan Informasi yang dokter sampaikan Bahwa memang Bisa diobati Iya Dan Bisa sembuh Bisa sembuh Bisa sembuh Nah Bisa kumat lagi enggak dok Bisa kumat lagi Bisa datang lagi enggak Bisa Berarti infeksi baru Atau gimana Iya Jadi kalau misalnya sekarang sudah sembuh Iya Biasanya kan terbentuk antibody Oke Tapi saat itu akan bertahan kurang lebih satu tahun Setelah itu Iya Kita kalau terpapar lagi dan virus tersebut Iya Bisa sakit lagi Oh Jadi tetap harus menjaga ya Menjaga 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 kebersihan lingkungan Dan menjaga juga Kesehatan kita pada umumnya Gitu ya dokter ya Kalau kita fit Mudah-mudahan sih Tidak terkena Kalau kita fit Oke Oke Baik Nah dokter Ini pertanyaan yang paling penting Kan katanya lebih baik Mencegah daripada Mengobati Gitu ya dok Nah Apakah penyakit ini bisa dicegah? Pasti bisa dicegah Iya Jadi pencegahannya pertama Karena akibat dari gigitan nyamuk Pertama kita mencegah gigitan nyamuk Berarti memang lingkungan harus dibersihkan Jadi kalau bisa kita lingkungan dibersihkan Tapi kalau enggak rumah kita juga harus diatur Supaya mencegah nyamuknya masuk Oke Bisa pakai kram atau kasa ya di jendela atau di pintu Sehingga walaupun kita buka pintu Udara masuk sirkulasi tapi nyamuknya tidak masuk Oke Oke Yang kedua itu kita harus lihat fisik kita supaya sehat Iya Makan yang sehat, hidup yang sehat Betul Kemudian yang ketiga ada vaksinnya Oh sudah ada vaksinasinya nih Oke Jadi kita memberikan vaksinasi Oh oke Nah bagaimana untuk mendapatkan vaksin ini dok? Maksudnya? Jadi bisa ke rumah sakit Ke rumah sakit Iya Karena vaksinnya nanti divaksin Jadi vaksin itu dua kali Jadi yang pertama dan kedua itu beda sebulan Oke Misalnya vaksin bulan ini Belan depan vaksin lagi Vaksin yang kedua? Iya Vaksinasi ini dok bagaimana situasi atau kondisi kesehatan kita? Jadi untuk vaksinasi Pertama tubuh kita harus dalam keadaan fit Iya Karena vaksin itu kan kita memberikan kuman atau virus yang dilemahkan Sehingga kita harus kondisi fit Kalau enggak nanti kita malah sakit Bisa jadi malah sakit Oke Oke Jadi minimal tidak ada demam Tidak ada batuk Tidak ada diare Fit tubuh kita baru bisa untuk divaksin Oke Berarti memang siapapun bisa mendapatkan vaksin ini Anak-anak dewasa tidak ada batasannya Yang penting syarat utamanya adalah pada saat itu mereka harus sehat Iya Oke Baik Nah kita masih punya waktu nih pemirsa Untuk Anda yang mau telepon Silahkan di 021-290-32644 Boleh menanyakan apapun ya yang berkaitan dengan gigitan nyamuk, demam dan lain-lain Yang misalnya Anda curigai atau Anda ingin tahu lebih banyak lagi mengenai topik kita kali ini yaitu Japanese Encephalitis Seperti tadi Pak Rizal ya Nah ada waktu jadi silahkan Tapi sekarang saya ingin memberikan kepada Anda tips kesehatan yaitu kenali gejala awal Japanese Encephalitis Ini dia Tips kesehatan kenali gejala awal Japanese Encephalitis Demam Menggigil Sakit kepala Leher kaku Lemah Mual Dan muntah Baik kita lanjutkan kembali obrolan kita nih pemirsa mengenai Japanese Encephalitis Jadi ini adalah penyakit ya Radang otak yang disebabkan oleh virus Japanese Encephalitis yang disebarkan oleh nyamuk Jadi harus waspada terhadap nyamuk-nyamuk di sekitar kita ya pemirsa Walaupun memang ini nyamuknya khas ya Tidak semua nyamuk tetapi yaudahlah pokoknya langkah awal adalah membersihkan lingkungan kita dari nyamuk ya dokter ya Nah bersama dengan dokter Edwin nih ada kesempatan masih untuk Anda yang mau telepon dan tanya-tanya Di 021-290-32644 Oke dokter Edwin spesialis penyakit dalam dari rumah sakit Royal Taruma Oke dokter Tadi kan kita sudah Membicarakan tentang Apa namanya Pencegahan Kemudian ternyata Ada vaksinnya Berarti semua bisa Bisa melakukan vaksinasi ini Untuk terhindar dari penyakit ini gitu ya dok ya Nah dok ngomong-ngomong soal radang otak nih dok ya Ini kan yang kita bicarakan khusus Japanese Encephalitis Selain Radang otak yang ini nih dok Yang lain juga banyak ya dok ya Betul banyak Seperti apa aja sih dok misalnya Jadi radang otak itu Bisa virus Bisa bakteri Oke Bisa jamur Oke 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 Untuk negara kita Indonesia Yang salah satu penyebab Radang otak yang sering itu Biasanya akibat dari kuman TBC Oh Karena negara kita adalah Jumlah penderita TBC Nomor 3 Terbanyak di dunia Oh gitu Oh Kuman TBC itu Di udara bebas kita ini banyak banget Betul Kita bisa jalan ke mall Jalan kemana-mana Ke pasar Dan bisa terkena gitu ya Kuman itu ya Orang batuk-batuk lama Di udara bebas kita hirup Kalau kita tidak sehat Maka akan terkena TBC Oke Memang paling sering TBC itu di paru-paru Iya Oke TBC paru-paru Namun TBC itu bisa juga ke otak Oke Jadi salah satu penyebab itu Karena TBC otak istilahnya Oke oke Jadi bisa kejang-kejang juga Iya Bisa demam Dan kalau terlambat penanganan juga Bisa berbahaya Oke 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 Nah kalau yang dikenal juga dengan istilah meningitis itu apa tuh dokter? Jadi kalau meningitis adalah radang pada selaput otak Otak Oke Kalau encefalitis radang pada otaknya Oh gitu Iya Jadi ada yang langsung pada otak dan ada yang pada selaputnya Selaput otaknya Tetapi Tetapi Sama berbahayanya dokter? Iya Sama berbahayanya Oke Karena Kalau radang pada selaput juga itu akan gampang masuk ke otaknya Oke 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 Karena sangat dekat ya Oke Aduh Udah deh paling bener tuh Jangan Jangan kena gitu ya dokter ya Oke Nah ini ada penelpon dokter Kita coba angkat terlebih dahulu Halo selamat siang Dengan siapa ini? Siang Saya dari Puspita di Bintaro Puspita di Bintaro Oke Ibu Puspita Apa yang mau ditanyakan? Silahkan Ya jadi gini dok Saya kan Saya sama keluarga Suka jalan-jalan nih Kalau keluar kota Keluar negeri Nah Yang saya mau tanyain Ini gimana Saya mau vaksin nih sekeluarga Nah prosedurnya gimana? Oke Nah terus Kalau untuk orang tua Dari umur berapa Bisa vaksin Jadi ibaratnya ini Ibu Puspita Karena mau jalan-jalan gitu ya Ini pencegahan lah ya Vaksin dulu semua gitu ya Halo Halo Ternyata Ibu Puspita Sudah terputus ya Gak apa-apa Oke dokter Berarti Ya saya asumsikan Ibu Puspita Kayaknya mau well prepared gitu Untuk melaksanakan Satu trip gitu ya Nah berarti Mau vaksin sekeluarga Nah ini gimana Prosedurnya dok Jadi sebaiknya Ke dokter Ya Untuk dilihat keadaan kesehatannya Kalau semua cukup Fly fit Tidak ada apa-apa Ya Bisa untuk divaksin Oke Tapi yang harus diingat Kalau mau trip Usahakan Minimal Satu bulan sebelumnya Mulai vaksin Kan vaksin dua kali Ya Dengan jarak interval Satu bulan Oke Betul Jadi kalau dia datang Minggu depan mau berangkat Vaksin sekarang Percuma Tidak efektif Kurang optimal Kurang optimal Oke jadi itu dia ya Yang harus diperhatikan adalah Waktunya Tuh Ibu Puspita Jadi kalau memang Harus Harus Hitung mundur Setidaknya Ya sebulan atau dua bulan Dari dokter ya Oke Nah dok Kalau untuk orang tua dok Bagaimana Untuk bisa divaksin Apakah bebas-bebas saja Atau gimana Jadi orang tua juga Bisa untuk divaksin Yang penting sehat Dari anak sampai orang tua bisa Yang penting sehat Oke Kalau orang tua Biasanya kan Ada yang kurang fit Atau apa Itu biasanya Harus dibikin fit Dulu baru divaksin Oke Baik Nah dok Ada penelpon lagi Halo selamat siang Dengan siapa ini Ya Halo Halo Ya halo Dengan siapa ini Dengan Amran Dengan Pak Amran Ya Oke Pak Amran di Medan Pak Amran apa yang mau ditanyakan Mau tanya ya Kalau Sudah divaksin Itu Bertahan berapa lama ya Bertahan berapa lama Ya Oke Baik Terima kasih Bapak Amran di Medan Cukup ya dok ya Gak perlu ada pertanyaan lagi Oke kita akan coba jawab pertanyaannya Nah sebenarnya tadi dokter juga sudah Menyampaikan nih ya Berapa lama kemudian harus diulang Atau di boost gitu ya Tapi boleh diulang lagi nih dok Supaya semuanya lebih resep Informasinya Jadi setelah pembunuhan vaksin dua kali Akan terbentuk antibody Atau pertahanan kita Biasanya itu Masa coverage itu setahun Jadi setelah satu tahun Perlu untuk di booster kembali Oke Dibikan vaksin kembali Oke Nah jadi Pak Berarti Vaksin ini berlangsung Selama satu tahun Amannya Ya setelah setahun lewat Bapak boleh Vaksin kembali Jadi Boleh dikatakan Vaksin ini Bisa menjadi Aktivitas tahunan ya dok ya Iya Kalau memang kita mau Terbebas dari Untuk proteksi Ya terproteksi dari Virus Virus Penyakit tadi Gitu ya dok ya Iya betul Oke Berarti gak ada salahnya ya dok Kalau kita Anak-anak maupun Orang dewasa Melakukan vaksinasi ini Secara teratur ya Iya Termasuk Vaksinasi influenza juga Kali ya dok ya Betul Vaksinasi influenza juga Itu perlu dilakukan Tiap tahun itu Oke Baik Nah dok Ini untuk menutup jumpa kita Kali ini dok Tips singkat dari dokter Berkaitan dengan Topik kita Yaitu Japanese Encephalitis Gimana dok Pertama Kita harus mencegah Gigitan nyamuk Betul Oke Yang kedua Kita harus memperkuat Tubuh kita Supaya fit Ya Saatnya digigit Kita juga lebih kuat Oke Yang ketiga Kita harus Vaksin Karena dengan vaksin Kita memproteksi diri kita Sesanya digigit Kita sudah lebih siap lagi Dengan vaksin Oke Jadi mungkin Tiga hal ini yang perlu diingat Harus diperhatikan ya Selanjutnya Jika Terdapat gejala Keluhan sakit kepala yang hebat Mulai rasa sakit ditengkuk Mual muntah demam Itu harus hati-hati Segera ke dokter Untuk diperiksa lebih lanjut Oke Baik Terima kasih dokter Atas informasinya Jangan bosen-bosen main Kesini ya dok ya Tiap hari kesini Oke Nah pemirsa itulah tadi ya Mengenai Japanese Encephalitis Mudah-mudahan menjadi Satu informasi yang sangat berguna Bagi Anda Untuk melindungi keluarga Dan orang-orang terkasih Anda Kritik dan saran Silahkan di SMS saja Ke 0889 8100 5000 Atau bisa di tweet ya At the eye underscore tv Dengan hashtagnya dunia sehat Dan Bila Anda belum bergabung Bersama dengan kami di Facebook Gabung dong ya Di dunia sehat The eye tv Saya Begitu Mew mengucapkan Terima kasih atas kebersamaan kita Sampai jumpa lagi di dunia sehat selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa lagi di dunia sehat selanjutnya 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 Terima kasih.